Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Wirenda Sekarayu Video ini merupakan video perkuliahan untuk mata kuliah dasar sistem kendali di Fakultas Teknik Jurusan Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tritayasa Di video kali ini, saya akan membahas tentang status-based representation sehingga di capaian pembelajaran dari mata kuliah untuk matari kali ini yaitu mahasiswa tentunya akan mampu memodalkan suatu sistem fisis dalam bentuk persamaan state dan persamaan output Di perkuliahan sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana cara memodalkan suatu sistem fisis menjadi dalam bentuk persamaan diferensial dan juga dalam bentuk fungsi transfer Kalau untuk persamaan diferensial ini dengan fungsi transfer sebetulnya sama-sama menghubungkan bagaimana hubungan antara output system dan juga input system tapi bedanya untuk persamaan diferensial itu adalah bentuk persamaan dalam domain waktu sedangkan untuk fungsi transfer itu kita sudah menganalisis hubungan antara output dengan inputnya dalam domain frekuensi atau dalam domain S Nah, yang kali ini akan kita pelajari itu sebetulnya masih sama juga kita akan memodalkan suatu sistem fisis tapi kita akan merepresentasikannya dalam bentuk state space seperti ini Jadi kalau kita lihat dari sini ya di persamaan yang sebelah sini untuk state space itu kurang lebih nanti bentuknya akan berupa matriks-matriks seperti ini Nah, tapi di sini state space itu dia merepresentasikan bagaimana hubungan antara output, input dan juga ada tambahan nih ada variable state seperti itu Jadi, variable baru yang akan kita pelajari dalam perkulian kali ini adalah bagaimana cara kita menentukan si variable state-nya ini seperti itu Nah, untuk bentuk umum dari state space itu sendiri itu kurang lebih itu sebetulnya ada dua persamaan dari state space ada persamaan state dan juga persamaan output Nah, kalau untuk persamaan state bentuk matematisnya adalah seperti ini ya biasanya x dot sama dengan ax tambah bu dimana x dot ini merupakan turunan dari variable state kita untuk x-nya ini sendiri adalah state-nya variable state-nya dan u ini adalah input system Nah, untuk a dan b itu merupakan matrix ya yang mana matrix ini tentunya nanti akan menganalogikan bagaimana hubungan antara si turunan variable state ini terhadap state-nya seperti apa dan juga bagaimana hubungan antara turunan state terhadap input system seperti itu Nah, sedangkan untuk yang persamaan output itu persamaannya kurang lebih seperti ini y sama dengan cx tambah du dimana y ini adalah simbol untuk output x-nya ini masih sama ya dia adalah state system dan u ini adalah input system Nah, untuk c dan d berarti dia adalah matrix yang menghubungkan antara output system terhadap variable state dan juga input system seperti itu Nah, dari persamaan output ini sebetulnya bisa kita simpulkan bahwa output suatu system itu dia bukan hanya bergantung dari inputnya saja tetapi bergantung juga dari bagaimana sih perilaku atau sifat dari state yang ada pada sistem itu sendiri seperti itu jadi nanti output dari perkulian ini itu kalian akan bisa membuat akan bisa merepresentasikan model suatu sistem fisis dalam bentuk seperti ini ya persamaan state seperti ini dan juga persamaan outputnya seperti itu Nah, karena sekarang fokus kita adalah tentang state phase tentunya tahap pertama yang harus kita pelajari sebelum kita membuat state phase itu sendiri adalah bagaimana cara kita menentukan variable state-nya itu gitu jadi dalam menentukan variable state itu sebetulnya bisa macam-macam tergantung desainer kendalinya itu akan meninjau state di variable yang mana gitu jadi dalam menentukan variable state itu sebetulnya ciri-cirinya itu state ini adalah kurang lebih ada 4 ciri ya bagaimana kita bisa menentukan bahwa komponen ini adalah variable state jadi yang pertama itu biasanya variable state itu sifatnya tidak unik maksudnya apa jadi untuk satu sistem yang sama nih itu bisa jadi nanti variable state-nya bisa macam-macam jadi kalau misalnya nih nanti di soal soal UTS itu ada suatu sistem disini terus nanti bisa jadi state space yang dihasilkan antara murid si A dengan murid yang B itu bisa jadi berbeda state space-nya ya gak sama kayak gitu kenapa gak sama karena bisa jadi diantara murid A dan murid B ini dia memilih variable state-nya juga berbeda ya kan sehingga nanti bentuk state space-nya pun akan berbeda nah itulah yang dimaksud sebagai tidak unik jadi dalam satu sistem ini belum tentu atau dalam satu sistem ini tuh bukan berarti hanya ada satu variable atau satu komponen saja yang bisa dijadikan sebagai variable state seperti itu nah kemudian untuk jumlah minimal variable state itu sendiri itu biasanya bergantung pada order sistemnya jadi kalau emang kita punya sistem yang ordernya 2 itu jumlah minimal variable state-nya otomatis akan ada 2 tapi kalau emang kalian akan meninjau lebih dari 2 variable ini ya sebetulnya tidak apa-apa hanya minimalnya kalian harus punya 2 variable state ya untuk yang sistem yang order 2 tapi kalau emang kalian punya sistem yang adalah order 3 berarti artinya kalian juga jumlah minimal variable state-nya harus ada 3 juga ya kayak gitu terus sifat yang terketiga adalah dia ini bersifat linearly independent maksudnya apa jadi antara state yang 1 misalnya X1 dengan state yang kedua X2 ini dia sama-sama atau saling bersifat independent ya jadi tidak saling bergantung gitu nilainya seperti itu dan yang terakhir itu biasanya state ini itu harus bisa kita representasikan dalam bentuk persamaan turunan kenapa? karena kalau kita mengacu lagi nih ke bentuk umum dari persamaan state disini kan ada X dot ya dimana X dot ini kan dia turunan dari state kan ya jadi saat kita nanti menentukan variable state tentunya kita harus pikirkan juga ini kira-kira variable ini tuh bisa gak sih kita bentuk dalam bentuk X dot seperti ini kayak gitu karena kan goals kita kan tentunya kita akan membuat persamaan ini dan juga persamaan ini kan ya sehingga dalam mencari variable state-nya hal pertama yang harus kita perhatikan juga adalah apakah variable tersebut bisa kita bentuk dalam bentuk persamaan turunan atau tidak seperti itu nah untuk lebih jelasnya bisa kita langsung masuk ke contoh soal misalnya nih kalian disini punya rangkaian RLC seri ya dimana disini tentunya ada dua komponen yang menyimpan energi ada induktor dan juga ada kapasitor ya jadi artinya sistem kalian yang ini dia adalah sistem order 2 gitu sehingga nanti jumlah minimal variable state yang harus kalian punya tentunya ada 2 ya nah di contoh ini saya pakai state-nya ini adalah ini ada arus dan juga ada Q Q ini apa Q itu adalah muatan nah ini nih variable state ini sebetulnya bisa macam-macam kan ya tergantung kalian ingin meninjau di state-nya mana nah kalau untuk saat ini saya tinjau di dua variable ini di variable arus dan juga di variable muatan nah disini kenapa ada muatan karena muatan itu itu kalau emang kalian coba reverse lagi ya materi fisikanya kali ya karena kan kalian mungkin bisa ingat juga nih kalau kalian punya arus arus itu kan sebetulnya adalah perpindahan muatan persatuan waktu gitu kan ya jadi kalau misalnya disini kenapa ada Q karena saya bisa anggap atau saya bisa nanti membuat suatu persamaan yang ada turunan dari Q itu sendiri kayak gini Q per DT kan dia sama dengan arus gitu kan nah jadi saya jadi sebetulnya masih sasah aja kan ya kalau memang saya disini menggunakan variable muatan sebagai salah satu state saya seperti itu nah setelah kalian menentukan apa saja variable state nya tahap kedua yang harus kalian lakukan itu adalah kalian masuk lagi ke hukum Kirchhoff entah itu KVL ataupun KCL ya tergantung kalian mau analisisnya gimana nah untuk dicontoh kali ini saya ambil persamaan ini adalah menggunakan persamaan KVL jadi seperti biasa ya kalau KVL kan disini kebetulan arusnya adalah ke bawah jadi persamaan KVL yang harus kalian yang akan saya dapat itu kurang lebih nanti ada minus V terus ditambah dengan anggap disini VR ya ditambah VR disini juga ada VL dan disini ada VC jadi ntar ditambah dengan VL dan ditambah dengan VC ini harus sama dengan 0 kan ya berdasarkan hukum muka VL nah itu saya pindahin nih V nya ke ruang sebelah kanan jadi ntar kita punya V sama dengan VR ditambah VR ditambah dengan VC gitu nah VR ini kan seperti sudah kita ketahui ya sama dengan R dikalikan dengan arus untuk yang VL itu adalah L dikalikan dengan DI per DT dan untuk yang VC itu adalah 1 per C integral IDT gitu kan ya ini adalah V sebelah sini nih ini agak ke atas persamaannya ini adalah persamaan KVL kita ini nah kalau dari persamaan KVL ini itu sebetulnya kita sudah bisa lihat nih kita sudah punya satu persamaan dimana persamaan ini itu menganalogikan atau menghubungkan antara input system V terhadap variable state arus ya disini ada I disini ada IDT kan disini ada integral IDT jadi untuk variable state yang pertama kita sudah punya persamaan persamaan yang menghubungkan antara input ataupun output system terhadap statenya nah tapi yang kedua ini yang Q ini kita belum punya nih persamaannya jadi sekarang tugas kita adalah bagaimana caranya bisa mendapatkan suatu persamaan baru dimana di persamaan baru ini nanti akan muncul bagaimana sih hubungannya terhadap si variable state yang kedua ini terhadap Q ini kayak gitu nah gimana caranya itu kita bisa pakai prinsip yang ini I sama dengan DQ per DT disini kan I sama dengan DQ per DT dimana nanti kalau kita substitusi nih persamaan I sama dengan DQ per DT ke yang KVL yang tadi yang sini ya nanti kita akan dapat persamaan baru yang merupakan suatu fungsi dari Q itu sendiri dari muatan gitu nah terus sebelah sini nih ada bantuan sedikit jadi kan disini kebetulan ada integral ya integral arus nah biar kita tahu hubungannya integral arus terhadap muatan itu apa sebetulnya bisa kita lihat dari sini nih dari I sama dengan DQ per DT jadi I adalah DQ per DT kalau kita pindah ruaskan DT nya ke sini jadi kita punya IDT sama dengan DQ nah kalau kita integralkan nih kiri sama kanan kita akan punya Q itu sama dengan integral IDT gitu kan ya nah ini jadi nanti sebelah sini nih integral IDT akan kita rubah menjadi sama dengan Q terus sebelah sini DIDT nya kita rubah juga I nya disini akan dirubah jadi DQ per DT ini juga sama nih ada DQ per DT juga gitu jadi nanti kurang lebih kita akan punya bentuk persamaan seperti ini ya V nya kan tetap disini ada V sama dengan R dikalikan dengan I I nya rubah jadi DQ per DT jadi R dikalikan dengan DQ per DT nih sebelah sini terus yang sebelah sini L dikalikan DI per DT karena I nya itu adalah tadi DQ per DT terus disini ada D per DT lagi jadi nanti kita akan punya DI per DT itu sama aja kayak turunan 2 kali ya dari Q per DT kuadrat gitu makanya disini kita punya sebelah sini nih L dikalikan dengan D kuadrat Q per DT kuadrat dan yang terakhir yang untuk kapasitor jadi kan kita sudah tahu ya kalau integral IDT itu sama aja kayak Q makanya sebelah sini akan dirubah jadinya 1 per C dikalikan dengan Q gitu sebelah sini gitu sama dengan sumber tegangan nih ya sama dengan VT nah kalau udah seperti ini jadi kita sudah punya nih 2 persamaan yaitu yang sebelah sini dan juga persamaan KVL sini dimana persamaan ini sekarang sudah menunjukkan bagaimana hubungan antara input system V ini terhadap variable statenya yang pertama ini untuk terhadap variable statenya yang I dan yang kedua sebelah sini adalah terhadap variable statenya yang Q yang muatan seperti itu jadi tahap pertama yang harus kalian cari dalam membuat statenya itu kalian harus menghasilkan persamaan yang memang persamaan ini menunjukkan hubungan antara output ataupun input system terhadap variable statenya seperti itu nah kalau sudah seperti ini tinggal kita ubah ke bentuk persamaan statenya dan juga persamaan outputnya nah untuk persamaan statenya itu apa tadi kan kita sudah punya ya kalau variable statenya statenya itu adalah arus dan juga Q dan juga muatan nah untuk menentukan persamaan stat tinggal kita cari aja turunan dari I dan dari Q ini sama dengan apa karena kan balik lagi nih kalau ke bentuk persamaan umum dari statenya kita butuhnya adalah X dot ya atau stat turunan dari stat nih nah karena stat kita yang sekarang itu adalah arus dan juga muatan I dan juga Q maka untuk menentukan persamaan statenya berarti kita harus cari DI per DT itu apa dan juga DQ per DT itu apa gitu turunan dari mereka kan ya nah untuk DQ per DT itu tadi kita udah tau ya dia kan sama aja kayak arus nih karena kan arus itu adalah sebetulnya perpindahan muatan persatuan waktu jadi persamaan statenya kita yang pertama adalah ini I sama dengan DQ per DT nah untuk persamaan kedua yang untuk DI per DTnya itu bisa kita peroleh dari persamaan KVL kita yang ini gitu karena disini kan udah ada DI per DT ya ini dari persamaan KVL kita yang pertama kan kita punya ini ya punya L DI per DT ditambah dengan RI terus ditambah dengan 1 per C ini saya ubah pake Q ya integral IDTnya kenapa? karena kan disini kita butuhnya persamaan yang emang menghubungkannya terhadap variable statenya aja gitu ini sama dengan V terus karena kita mau carinya adalah DI per DT jadi tinggal kita pindah ruaskan aja yang lainnya jadi DI per DT itu sama aja kayak V diambil dengan RI dan diambil dengan 1 per C dikalikan dengan Q ini masih ada Lnya ya disini nah untuk buat cari DI per DTnya aja berarti tinggal Lnya kita pindahin ke sebelah kanan sini ya jadi nanti kita akan punya nih DI per DT itu sama dengan 1 per L dikalikan dengan V terus diambil R per L dikalikan dengan I dan diambil 1 per LC dikalikan dengan Q kayak gitu atau sama kayak persamaan sebelah sini ya ini adalah persamaan stat kita yang kedua gitu nah setelah memulai persamaan stat baru sekarang kita cari persamaan outputnya nah untuk persamaan output sendiri itu juga sama tergantung desainernya desainer kendalinya dia ingin meninjau outputnya di sebelah mana nah untuk contoh ini saya tinjaunya outputnya itu adalah saya asumiskan VL ini tegangan induktor ini sehingga nanti untuk cari persamaan outputnya kita bisa dapat dari sama juga dari persamaan KVL ini kita harus cari persamaan output ini dia adalah persamaan baru yang emang ada hubungannya juga dengan variable statnya ya dengan Q dan juga dengan I jadi dari persamaan KVL ini kan kita bisa dapat juga ya VL itu apa ini kan dia VL nih jadi buat cari VL sama dengan apa itu berarti VL sama dengan V diambil ini tinggal kita pindah ruaskan ke sebelah kanan ya diambil RI dan diambil dengan 1 per C dikalikan dengan Q gitu atau yang sebelah sini ini adalah persamaan output kita kayak gitu nah setelah memperoleh persamaan stat dan juga persamaan output tinggal kita rubah aja ke dalam bentuk matrix jadi kalau saya tulis ulang disini ya kita punya tadi persamaan stat kita itu adalah persamaan stat itu adalah ada DQ per DT itu sama dengan I terus yang kedua kita punya DI per DT itu sama dengan min 1 per L C dikalikan dengan Q min R per L dikalikan dengan I dan ditambah 1 per L V kayaknya V ya dalam domain waktu nih terus sedangkan untuk yang persamaan outputnya ini ya output saya tadi punya VL itu berarti sama dengan min Q per C kan harusnya min 1 per C dikalikan dengan Q terus diambil R dikalikan dengan I dan ditambah V dan ditambah dengan V kayak gini nah kalau udah seperti ini tinggal kita rubah ke dalam bentuk matrixnya gimana cara ngerubahnya jadi ini kan dia bentuk umumnya adalah seperti ini ya untuk persamaan space X dot sama dengan AX tambah BU dimana X dot ini adalah turunan dari variable state nah berarti karena kita tadi punya statnya itu adalah I dan juga Q berarti turunannya adalah DQ dan juga DI ya jadi kita punya nih sebelah sini X dotnya itu adalah DQ per DT dan juga ada DI per DT gitu sama dengan nah matrix A nya ini harus kita kita rubah dari sini ini matrix A ya nah yang sebelah sini adalah X nya X nya itu adalah state kita berarti disini ada Q dan juga ada I nah buat menentukan A nya ini tinggal kita lihat aja dari persamaan DQ per DT dan juga DI per DT untuk DQ per DT kan dia persamaannya hanya seperti ini ya DQ per DT itu dia sama dengan I berarti DQ per DT sama dengan disini 0 disininya 1 ya karena kan disini 1 ini menunjukkan untuk I dikalikan dengan I sedangkan untuk yang DI per DT nya ini kita punya disini nih DI per DT sama dengan min 1 per LCQ berarti sebelah sini ada min 1 per LCQ terus diambil dengan R per L dikalikan dengan I jadi sebelah sini ada min R per L dikalikan dengan I ya sebelah sini terus ada tambahan juga nih ditambah 1 per L dikalikan dengan V berarti karena V ini adalah input jadi kita akan punya matrix B nya ya disini ada matrix B dimana disini matrix B itu dikalikan dengan input nya ya kan dengan V disini kan sebelah sini yang atas ini 0 karena gak ada hubungannya dengan V ya kalau untuk yang DQ per DT untuk DI per DT terhadap V itu dikalikan dengan 1 per L ini makanya sebelah sini ada 1 per L seperti itu disini ya jadi kita punya nih ini matrix A nya ini matrix B nya sama seperti ini ya matrix A terus ini matrix B nya kayak gitu ini X nya dan ini adalah U nya nih U nya itu adalah input kita yaitu V ini sendiri seperti itu terus terakhir untuk yang persamaan output nya itu sama juga berarti kita tinjau nya dari persamaan output yang sebelah sini yang sudah kita peroleh nah persamaan output nya seperti apa output kita kan Y ya Y nya itu adalah VL nih kalau untuk kasus kita berarti VL sama dengan kita buat matrix juga sama disini disini juga terhadap Q terhadap I kan karena CX ya terus ditambah dengan disini sepatu nanti ada matrix D nya nanti deh ini dulu ya nah untuk VL sendiri ini kita bisa lihat disini dia sama dengan min 1 per C dikalikan dengan Q berarti di yang bagian baris pertama kolam pertama kita punya min 1 per C dikalikan dengan Q sebelah sini terus diambil dengan ini R dikalikan dengan I berarti diambil R dikalikan dengan I gitu ya ini agak kepanjangan saya bikin tutupnya kayak gini nah terus ditambah juga dengan ada V juga disini jadi ditambah dengan V berarti disini ada 1 ya 1 kepanjangan V gitu ini kita punya ini itu adalah matrix C nya ini itu adalah X nya ini adalah matrix D nya dan ini masih sama matrix U nya kayak gitu jadi disini bisa kita lihat ya bentuknya sudah sesuai dengan bentuk umumnya nih G sama dengan CX ditambah dengan DU seperti itu nah kalau udah kalian dapat seperti ini berarti kalian sudah bisa membuat representasi state space dari sistem visis kalian kayak gitu kurang lebih paham ya kayak gitu nah ini tugas nomor 1 itu kalian harus buat juga representasi state space dari sistem yang tadi nih sistem RLC tapi untuk sekarang kalian bikin state nya itu adalah VR dan juga VC ya kalau tadi kan saya kasih contohnya state nya itu adalah arus dan juga muatan nah sekarang kalian harus bikin lagi tapi state nya itu adalah VR dan juga VC jadi sedikit tips cara kalian buat membuat state space nya nanti itu kalian harus cari dulu nih VR dot itu sama dengan apa terus VC dot nya itu sama dengan apa kayak gitu VR dot itu kan tadi DVR per DT ya maksudnya terus kalian juga harus cari nih persamaan DVC per DT itu sama dengan apa kayak gitu nah kalau kalian udah bisa dapet nih dua persamaan ini baru bisa kalian bentuk ke bentuk umumnya ya ke bentuk matrix nya tadi kayak gitu itu salah satu caranya ya bisa kalian coba lalu ini untuk yang contoh yang selanjutnya saya lanjut di video yang selanjutnya ya karena ini udah lebih dari 15 menit oke untuk permulaan dari state space cukup sekian kurang lebihnya saya mohon maaf kita berlanjut di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati